Hai teman-teman ngoprek jumpa lagi dengan hobi ngoprek 75 kali ini saya akan mencoba memodifikasi antena bopeng BFT1 yang pernah saya review beberapa kali termasuk bagaimana cara mengecilkan volume speaker ya dan juga ada teman ngoprek sebenarnya yang kemarin untuk meminta mencoba memodifikasi supaya bopeng BFT1 ini bisa transmit bisa efektif transmit di PHF karena perangkat saat ini bisa ternyata bisa disetting melalui software untuk eh di band PHF jadi ini bisa dual band walaupun memang saya sendiri belum membuktikan untuk di PHF nanti kalau sudah memakai antena ya apakah bisa efektif transmit atau tidak oleh karena itu akan saya coba buktikan ya dengan memodifikasinya eh sebelumnya memang saya agak masih agak pikir-pikir kemarin seperti apa cara memodifikasinya supaya tidak merusak tampilan pokoknya ya dan juga bisa tampil tetap rapih dan elegan ya digenggam kemudian juga antenanya bisa dilepas pasang ya oleh karena itu saya sudah memutuskan bahwa saya akan mencopot fungsi lampu senter ini 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 adalah lampu senter ya lampu senternya lednya akan saya copot dan bekas lampu senter ini saya akan gunakan untuk menyimpan konektor antena ini jadi ini akan tetap kelihatan rapih disini nantinya sambil saya memikirkan bagaimana caranya nanti supaya tampil lebih rapih jadi tidak membongkar yang lain kalau senter kan tidak terlalu sangat berguna juga ya Nah untuk konektornya saya sudah menyiapkan dua buah kemarin itu ya yang male dan yang female yang laki-laki dan yang perempuan ini kalau teman-teman bertanya dari mana ini saya beli dari seperti biasa saya ada beli dari toko online ya silahkan bisa teman-teman cari saja di toko online di searching konektor antena female atau male ya yang untuk ke PCB kenapa saya beli dua-duanya karena saya ingin nantinya apakah saya akan pakai yang ini yang laki-laki atau yang perempuannya supaya juga bisa tampil rapih disini ya nantinya seperti apa kalau konektor ini ini tergantung dari antena ini kebetulan saya punya antena dual band yang panjang seperti ini kalau ini untuk antena masuk ke soket male laki-laki seperti ini kemudian kalau yang ini eh soket atau konektor female tentu antenanya ini juga sama tergantung nanti antena kita mau pakai yang mana dan rapih yang mana tapi sementara silahkan teman-teman kalau mau modifikasi silahkan eh mau pilih yang mana terserah ini bukan tergantung selera tapi saya saya kemudian akan memutuskan mengambil yang laki-lakinya hemat saya supaya nanti gampang untuk ini dilubangi masuk sini ya kemudian bentuknya cukup kecil jadi pendek seperti ini jadi tidak mentok ke tidak terlalu mentok kalau ini agak besar kemudian juga panjangnya agak panjang sehingga takutnya nanti mentok ke PCB atau bawah sehingga agak susah memodifikasinya jadi saya memputuskan untuk memakai yang laki-laki ini yang male ini nantinya mempergunakan antena yang up salah antena yang female seperti ini oke teman-teman eh seperti biasa kita bongkar saja dulu ini ada empat buah skrup disini 1234 semuanya harus dibuka kemudian dibuka tutupnya baterainya dicabut kemudian nanti tinggal juga congkel dan sedikit dan PCB nya bisa terlepas ya kecuali nanti spekernya oke tanpa menunggu lama-lama kita akan buka dulu dan kita akan lihat seperti apa nanti modifikasinya oke eh koper baterai dan baterainya sudah sudah dilepas ini ada empat baud lagi ya kita lepas ini sudah saya lepas seperti ini setelah ininya lepas tinggal kita congkel saja di bagian sini ya udah kita congkel ya kan dapat seperti ini eh mungkin supaya tidak ribet kita nanti buka aja nih kabel speakernya ya supaya kerjanya gampang eh yang pertama tentu nanti eh supaya gampang PCB ini dilepas dari bodi ini ya kemudian juga kita nanti akan membuka antena bawaannya nanti akan kita buka kemudian nih LED ini akan kita buka juga karena nanti ini akan seperti ini ya mungkin dari sini walaupun tidak terlalu ini tapi ini akan menghalangi sehingga nggak mentok disini ya dan kemudian kita akan nanti memodifikasi ininya seperti apa bisanya eh supaya bisa masuk ke sini ya nanti akan saya perlihatkan setelah saya modifikasinya seperti apa Hai baik ini sudah saya lepas ya kabal ke speakernya kemudian ini ternyata gampang saja membukanya ini sudah saya bolongin ya tinggal congkel saja karena pakai double tip ternyata teman-teman ya tinggal di congkel seperti ini nah jadi ini tutupnya kemudian ini reflektornya juga tinggal dorong saja dari sini nah ini lepas sendiri reflektornya reflektor senternya juga seperti ini sampai jadi ini sudah tidak ada lem dilepas kemudian untuk eh memasukkan konektornya ini saya sudah bolongi tadi ya sudah saya bolongi sehingga konektornya bisa masuk ke sini seperti itu seperti ini ya ini akan saya nanti perkuat dengan lem tembak eh supaya bisa merekat kuat kemudian eh ini masukin kebetulan kalau ini tidak mentok ya jadi kurang fokus nih nah seperti ini nggak mentok kebetulan pas ya nanti bentuknya akan seperti ini menonjol keluar sehingga eh selesai contohkan nanti oke sebentar ini ya jadi akan tetap terlihat rapi ya tidak ada seperti bongkaran-bongkaran oke seperti itu ya nanti di lem terserah nanti lemnya yang kuat teman-teman langsung tempel ke sini kemudian untuk eh eh apa per kabelnya eh untuk innernya saya bongkar kabel RG58 ini innernya ini belum saya buka nanti kita solder ke sini kemudian nanti negatifnya kita eh pakai negatif atau ground ya nah sementara ini nanti kita akan karena ini antenenya ini akan kita hubungkan sini jadi nanti seperti ini bentuknya eh dan mudah-mudahan tidak mengganggu ya ini ada kabel berapa senti mudah-mudahan tidak jadi bias ya makanya akan kita coba nanti seperti apa dan untuk mempermudah karena kita akan membuka antena dan LED ya di sini ada empat dua dua tiga empat sudah saya buka ini tinggal di angkat copot jadi lepas dari ini nah ini antenenya kita akan buka saudaran sini kemudian juga eh lednya center nya juga akan kita buka oke di seperti itu kita nanti akan coba seperti apa hasilnya ya serapi mungkin baik teman-teman ini hasil penyeloderan nya ya ini sengaja saya pasang dulu ini biar kuat setelah di lem mungkin agak kurang kelihatan karena ini perkebalannya cukup nah ini ini inner oops ini inernya langsung ke Hai antena di sini ini bekas antena bawaannya kas antena yang ini nih ini adalah antena bawaannya yang spiral hanya inernya saja kemudian ini groundnya saya pasang juga ke ground ground PCB jadi itu sebenarnya yang cuman agak rumit memang ini kabelnya menyeberang terus agak agak keras ini karena ini ini inner nya RG58 agak kaku ya dan ini saya pasang lagi untuk ke speakernya ya yang lain tidak ada perubahan ini sengaja saya isolasi supaya tidak connect ke yang lain saya kira itu ya ini kita coba saya akan rapihkan dulu nanti kita coba seperti apa untuk transmit khususnya di PHF baik teman-teman ngobrek ini sudah saya rapihkan ya ini sudah dibawin lagi Oke ini tadi bekas lemnya masih basah jadi saya pasang oke di seperti ini ya ini silahkan kalau ingin teman-teman lebih rapih ini saya pakai lem alteco terus di dalamnya pakai lem tembak Hai jadi seperti ini ini tidak ada yang saya bongkar-bongkar yang lain ya perkabelannya yang di dalam seperti tadi kita hanya menyolder inner antena ini ke antena asal ke inner antena jadi PCB kemudian hanya menambahkan ground-nya ke ground PCB saja kemudian saya akan coba pakai antena yang ini yang dual band ya nih oke 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 kita hidupkan nah ini sudah kebetulan saya langsung ini di PHF ini yang YFnya nih YF ini saya pasang di repeater ya kemarin ini dari sini ini nggak bisa sama sekali jangankan dari sini kita akan coba kontek ke repeater apakah bisa atau tidak ya dengan memakai antena berapa senti ini 30 cm mungkin oke waduh baterainya habis bentar agar di-charge sambil di-charge saja dulu biar nggak ngedrop break lagi brick-brick-brick oke cek modulasi nih kedengar nggak om ya sementara ini nih sekarang nih gimana memang kecil nih dalam ruangan nih lagi ngetes perangkat perangkat nih nih perangkat yang di bawah satu Watt bentos posisi di baros Om demikian hanya di dalam ruangan ini mungkin jaga kurang terbuka ya gimana noise-nya masih gede nggak ya monitor makasih om makasih silahkan dilanjut mohon maaf agak mengganggu ini lagi ngetes aja dulu silahkan dilanjut sementara saya kembali standby monitor oke teman-teman sekalian barusan sudah saya coba ya dan ini cukup berhasil dengan power yang rendah dan memakai antena seperti ini ya yang dual band jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba seperti saya memodifikasi antena seperti ini untuk bisa di VHF transmit dan juga ini tetap masih bisa transmit juga UHF karena ini dual band ya ini saya nyatakan berhasil lah untuk power yang cukup kecil bisa respon frekuensi repeater ya ini repeater cukup jauh juga kemudian ini di dalam ruangan ini di dalam ruangan masih bisa termonitor tadi terdengar sendiri dalam luar bicara walaupun dalam ruangan mempergunakan power kecil mengarah ke repeater masih bisa lumayan dengan posisi antena yang memang diputar-putar ya untuk mencari dari arah yang bagus ke repeater jadi saya kira itu saja ya teman-teman sekalian mudah-mudahan bermanfaat ya dan saya sudah melepati janji untuk mencari untuk mencari atau membuat modifikasi htbopeng pftc2 ini supaya bisa dual band PHF dan UHF khususnya untuk transmit dan tidak ada masalah ya oke saya kira itu saja teman-teman sekali lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati